Intro Sebelum membahas lebih dalam, mari kita samakan pandangan kita dulu tentang apa itu penyakit tanaman. Dikatakan sebagai penyakit tanaman jika terdapat adanya kerusakan fungsi bagian-bagian tanaman secara terus-menerus yang disebabkan oleh faktor abiotik ataupun abiotik dan akibatnya tanaman tersebut tumbuh secara tidak normal. Contoh penyebab penyakit abiotik antara lain kekurangan unsur hara, suhu, kelembaban, dan kemasaman tanah. Karena penyakit yang disebabkan faktor abiotik tidak menular, maka penyakit abiotik disebut juga penyakit tidak menular. Penyakit biotik penyebab penyakitnya antara lain mikroplasma, protozoa, virus, bakteri, jamur, ganggang, nematoda, dan tumbuhan parasit. Penyakit biotik disebut juga penyakit menular. Nah sob, sekarang apa sih ciri-ciri dari penyakit ini? Penyakit itu sulit dilihat oleh mata telanjang. Berbeda dengan hama yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Kemudian serangan penyakit itu tidak langsung, sehingga tanaman mati secara perlahan-lahan. Gejala dan tanda dapat menjadi petunjuk apakah pohon itu sehat atau sakit. Gejala adalah perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh tanaman akibat adanya penyebab penyakit yang menyerang. Gejala dapat terjadi pada satu tempat ataupun meluas. Terdapat gejala primer dan gejala sekunder. Kalau gejala primer, itu terjadi pada bagian yang diserang oleh penyebab penyakit. Nah, kalau gejala sekunder, itu terjadi di tempat lain dari tanaman akibat kerusakan dari gejala primer. Gejala dibagi menjadi tiga tipe pokok, yaitu gejala nekrotik, gejala hipoplastik, dan gejala hiperplastik. Nah, kalau gejala nekrotik disebabkan adanya kerusakan atau matinya sel tanaman. Seperti klorosis, nekrosis, layu, gosong, mati pucuk, busuk, kerbah semai, kanker, dan pendarahan. Gejala hipoplastik disebabkan karena adanya penghambatan atau terhentinya pertumbuhan sel tanaman seperti kerdil dan etiolasi. Sedangkan gejala hiperplastik disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya, seperti sesidium, keriting atau menggulung, kudis, dan lain-lain. Setelah berbicara tentang gejala, sekarang kita bahas apa itu tanda. Nah, tanda itu adalah kenampakan secara kasat mata dari penyebab penyakit atau bagian-bagiannya. Misalnya, adanya miselium, lendir, tubuh buah parasit, dan lain sebagainya. Hama dan penyakit tanaman dapat terjadi apabila terdapat tanaman yang rentan, Hama atau penyebab penyakit yang ganas, dan lingkungan yang sesuai. Hal inilah yang dinamakan dengan konsep sekitiga hama atau penyakit. Nah, itu dia so penjelasan mengenai penyakit tanaman hutan. Semoga bermanfaat dan Salam Astari